lagi di live lagi, saya lanjutkan live nya kali ini saya ngomongin soal saya barusan baca banyak komen ya teman-teman soal pengiriman uang dari luar negeri ya teman-teman saya tuh dapat banyak sekali DM di Instagram saya karena kemungkinan ngomong saya waktu di video itu agak belibet ya teman-teman jadi agak mereka gak paham seperti itu nah banyak sekali yang DM katanya Mbak Indra terima dong DM saya gitu oke saya terima masuk semua DMnya ya teman-teman nah saya balaslah satu persatu setiap hari pasti ada 2, 3, 1 pasti ada gitu yang DM soal yang sama ya teman-teman yaitu pengiriman uang dari luar negeri tetapi itu pengiriman bohong teman-teman atau scammer atau penipuan ya teman-teman seperti ini ada yang dapat kiriman dari katanya sudah kenal selama 4 bulan di sosial media seperti itu bahkan sudah pernah video call nah terus musim-musim sekarang kan mulai pengiriman buat natal ya teman-teman nah alasan pacarnya itu yang dia bilang itu pacarnya atau teman lelakinya gitu itu katanya mau mengirimin baranglah uanglah karena tahun apa ya bulan-bulannya bulan natal gitu bulan berbagi kadu berbagi hadiah gitu loh maksudnya ya teman-teman nah terus kata ada yang dari Amerika ada yang dari UK dari London ya teman-teman dan mengirimkan uangnya itu enggak tanggung-tanggung teman-teman ada yang kemarin itu dari US itu mengirimkan sebanyak 20 ribu US dollar teman-teman nah yang dari London itu juga mengirimkan hal yang sama cuman bedanya yang dari US itu US dollar yang dari London itu 20 ribu pounds sterling ya 20 ribu pounds jadi aku bilang eh apa kalian ini tertipu sama orang yang sama nah kenapa saya bilang gitu karena sudah banyak sebelumnya yang DM itu semuanya teman-teman itu tertipu saya bilang kerjain sekalian ada yang kusuruh ngerjain kapan hari itu ada yang kusuruh ngerjain kerjain bilang gini kirimkan uang 20 ribunya atau 10 ribunya terus eh apa ya tadinya seperti ini cerita awalnya Mbak Indra ada ini orang dari London nih yang mau mengirimkan uang sebesar 20 ribu pounds sterling terus ini videonya dia kirimkan videonya loh teman-teman kirimkan videonya pas lagi transfer pakai ATM terus aku bilang wah kok bisa transfer pakai ATM itu baru lihat videonya gitu sudah dipikiran saya sudah ada penipuan ini oke oke dilanjutkan lagi saya lanjutkan lagi pertanyaannya loh Mbak terus siapa dia gitu itu orang yang baru saya kenal beberapa bulan Mbak pacarnya gitu iya Mbak terus saya bilang waduh Mbak fix Mbak pasti kena kena dibu saya langsung bilang seperti itu terus dia bilang loh orangnya kayaknya beneran loh Mbak gitu orangnya kayaknya serius gitu dia itu kerjanya ini namanya nggak saya cantumkan tapi mungkin Mbaknya yang yang itu kalau komen disamarkan ya karena takutnya itu untuk jaga-jaga biar demi keamanan dia aja ya teman-teman cuman saya menceritakan kisahnya aja gitu namanya disamarkan A di wajah ya jadi Mbak A ini itu bilang kenalannya itu orang Malaysia katanya tetapi dia menjadi dokter di London seperti itu nah dia bilang mau mengirimkan uang sebesar 20.000 pound sterling oke uang sebesar 20.000 pound sterling itu kan banyak sekali ya teman-teman bisa berapa 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 20.000 10.000 1 3 miliar itu kan hampir uang 4 4 miliar kalau enggak salah ya teman-teman tinggal tinggal kalikan 20.000 kalikan 18.000 lah ya pokoknya sekitar 4 miliar saya bilang lah orang baru kenal kok bisa mengirimkan uang 4 miliar Mbak kayaknya nggak mungkin sekali tuh saya bilang gitu terus iya Mbak terus lihat ini ada managernya katanya uangnya itu ditransfer ke managernya yang ada di Malaysia nah managernya itu bilang katanya untuk menguang untuk membuatnya menjadi rupiah atau mengkursikan menjadi rupiah itu butuh 6 juta katanya gitu butuh 6 juta rupiah ya teman-teman terus saya bilang eh eh kenapa dia pakai manager kan tinggal transfer antar bank terus kukasih link yang video soal pengiriman uang dari luar negeri pertama kali ya teman-teman nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya terus saya kasih gitu linknya loh cara pengiriman itu sebenarnya seperti ini loh Mbak lah gampang sekali saya bilang gitu coba dilihat dulu di di link yang saya kasih saya bilang gitu terus sama dia dilihat iya Mbak terus nah akan semudah itu saya bilang gitu tinggal kode suite ditransferkan nah kalau transfer Rp20.000 terus biayanya mungkin ada biaya pengirimannya ada gitu kan bisa dipotong dari itu saya bilang gitu jadi misalnya Rp20.000 nih kan Rp6.000.000 itu kira-kira mungkin sekitar 500 pound sterling ya kurang lebih atau lebih dari 500 mungkin ya bisa dibilang 500 gitu aja ya gampangnya ya kirimnya mungkin Rp20.000 pound sterling nah uang untuk mengirimkannya kan Rp6.000.000 berarti kan sekira-kira 500 pound sterling berarti kan masih masih Rp19.500.000 seperti itu kan bisa dikurangin dari uang tersebut gitu kita kan nggak perlu yang di Indonesia itu ngasih duit nah saya suruh lah Mbaknya gitu ngomong seperti itu bilang aja ke dia seperti itu gitu baby-baby gitu kan baby saya bilang baby apa itu babi sudah maaf ya teman-teman dia panggilnya baby-baby terus saya bilang gitu saya sampai saya ketik ya teman-teman saya tulis gitu bilang aja gini Mbak baby tolong itu apa uangnya yang kamu transferkan itu dipotong sama bebannya yang Rp6.000.000 itu jadi kamu ngiriminnya kira-kira cuman pokoknya sudah dikurangin Rp6.000.000 gitu ya jadi Rp20.000 dikurangin 500 pound sterling kan Rp19.000.000 kirimkan aja yang itu seperti itu nah yang Rp500.000 itu kasih ke manajermu untuk bayar manajermu saya bilang gitu kan ya terus sudah gitu dia gituin ya nggak nggak hanya dia aja sih yang satunya yang dari katanya itu pacarnya dari Korea Selatan teman-teman saya bilang juga seperti itu sama akhirnya apa jawabannya tau nggak teman-teman jawabannya nggak bisa nggak bisa gitu akhirnya di blok kalau yang satunya kalau yang dari Korea Selatan kemarin saya belum tahu itu masalahnya itu mereka itu apa ya ngaku-ngaku mereka tuh ngaku dari US ngaku dari London kebanyakan ngakunya dari London ya bukan dari UK di wilayah mana gitu nggak ngakunya pasti dari London seperti itu dan banknya yang digunakan itu Barclays Bank Bank of London kalau nggak salah seperti itu saya bilang eh lo penipunya kok sama aja bank yang digunakan sama kayak gitu ya saya bilang gitu terus yang aku ajarin itu tadi ya itu akhirnya dia dia lakuin ya terus mbak coba mbak tunggulah beberapa hari uangnya masuk beneran apa enggak kalau memang uangnya masuk beneran berarti dia nggak nipu kamu kalau uangnya nggak masuk-masuk berarti nipu itu tapi banyak yang saya bilang kamu tertipu apa enggak itu tolong DM lagi gitu ya biar saya bikin kontennya untuk pelajaran orang lain takutnya nanti kalau saya bikin konten kan terus ternyata dikirimkan kayaknya saya itu sudah apa ya berpikiran negatif sekali sama orang seperti itu ya tetapi kebanyakan sekarang nggak DM berarti mereka kebanyakan tertipu seperti itu tertipu uang ada loh yang sudah transfer 5 juta teman-teman katanya 10 ribu kalau nggak salah waktu itu 10 ribu pound sterling dia mintanya sudah minta 5 juta dikirimin loh nah waktu itu pas mbaknya itu kayaknya ada di komennya ya di video saya yang pengiriman uang dari luar negeri juga itu ada di komennya dia dia komen banyak saya jawab disitu kukirain sudah jelas ya saya bilang nanti ketipu mbak hati-hati seperti itu nah terus dia pergi ke instagram saya dia DM ke instagram saya ya teman-teman instagram saya anyway indralimer silahkan cari at indralimer pasti kalian akan nemu instagram saya instagram saya cuma ada dua yang satu untuk koleksi anting-anting yang satu untuk sehari-hari jadi kalian bisa ke instagram saya indralimer bisa DM-DM disitu entah ada qne apa kalian bisa tanyakan disitu mungkin saya bisa jadikan konten apalagi kalau soal penipuan kayak gini itu untuk menolong teman yang lain oke mbak yang itu DM ke instagram saya nah saya nggak cepet-cepet balas karena waktu itu Mr. Limer di rumah ya teman-teman kalau Mr. Limer di rumah kan saya sebenarnya nggak ada waktu untuk itu karena bangun tidur itu sudah sibuk masak dan segala macam beberes dan segala macam seperti itu nggak ada waktu nyantai-nyantai kalau saya sama Leo nyantai-nyantai karena masak kita kan nggak terlalu banyak gitu kalau Mr. Limer kan maunya makannya yang enak dan kayak gitu ya teman-teman jadi nggak ada waktu terus saya lambat mbak jawabnya sudah 2 2 hari kemudian baru saya jawab katanya mbak kok baru dijawab mbak saya sudah kirimkan 5 juta lho mbak terus bagaimana mbak gitu terus dia minta lagi 10 juta mbak hah saya bilang gitu duetnya aja nggak nyampe-nyampe 5 juta sudah dikirimkan mbak minta lagi 10 juta saya bilang gitu itu sudah penipuan kan sudah saya jawab di komen kalau itu penipuan mbak saya bilang gitu itu kenapa mbak nggak itu lah saya DM mbak Indra terus sama mbak Indra nggak dibalas gitu maaf sekali mbak saya sibuk sejak saat itu teman-teman setiap kali ada DM pasti itu orang nanyain soal pengiriman uang dari bule abal-abal langsung saya jawab teman-teman mulai sejak mbak itu tertipu ya karena harusnya saya bisa menghindarkan mbak Y saya bilang mbak Y untuk tidak tertipu teman-teman untuk tidak tertipu oleh orang yang oleh para scammer itu ya teman-teman tetapi karena saya sibuk saya ala DM kayak nggak penting amat gitu kan saya mengesampingkan tersebut akhirnya ada yang tertipu saya merasa berdosa sekali ya teman-teman nyesel gitu makanya setiap kali ada DM soal pengiriman uang itu saya layanin sampai panjang pun saya layanin teman-teman dari sampai dia menjelaskan ke lakinya sampai dia tertipu sampai berakhir sampai terima kasih karena saya tidak jadi tertipu saya layanin semuanya teman-teman karena ya satu mbak Y itu tadi yang tertipu 5 juta itu tadi jadi saya bilang kemarin saya ada post di di YouTube saya teman-teman ada di community postnya saya bilang banyak yang sudah tertipu sama bully abal-abal walaupun video-video saya itu yang lain itu asal-asalan ya teman-teman karena saya itu asal nge YouTube memang kehidupan sehari-hari saya seperti itu ya ya saya saya ambil video ya seperti itu gitu enggak bikin yang aneh-aneh harus bikin yang nyeleneh-nyeleneh itu enggak ya teman-teman tapi setidaknya video saya yang pengiriman uang ini itu apa ya membawa banyak membantu banyak wanita dan banyak juga emas-emasnya yang masih muda itu tertipu banyak sekali teman-teman DM saya di Instagram saya itu puluhan puluhan semua saya layanin satu persatu demi biar tidak tertipu teman-teman karena ya itu tadi semuanya saya bilang ada yang langsung saya bilang mbak tertipu tapi saya kan sebenarnya tidak boleh ya mengambil kesimpulan kamu tertipu seperti itu kan memang harus lewat jalur DM dulu terus dijelaskan seperti itu saya juga enggak mau ya itu tadi salah kaprah menilai orang karena takutnya juga akan memisahkan orang siapa tahu memang benar-benar mau dikirimin uang tapi lakinya memang enggak tahu bagaimana cara mengirimkan uang kan seperti itu tetapi kalau menurut DM yang saya terima itu puluhan yang sudah tertipu walaupun enggak jadi tertipu ya karena saya saya layanin DM nya ya teman-teman tetapi yang mau mengirimkan uang secara online katanya ke Bank BRI ada yang ke Bank Sariah ada yang ke Bank Mandiri ada yang ke Bank BCA hampir semuanya itu setelah saya jelaskan itu tertipu teman-teman karena apa minta 6 juta coba minta 5 juta terus mbak layanin kapar nyampeknya terus apa bisa sih uang yang 5 juta itu dia transferkan uangnya karena kalau pengiriman uang yang sebenarnya itu seperti ini teman-teman kita mengirimkan secara online nah kita mengirimkan uang secara online itu ada dua pilihan beban pengiriman itu kita tanggung pengirim yang tanggung atau yang pilihan kedua itu penerima yang tanggung nah kalau pengirim yang tanggung itu ada ditambahin atau dikurangin dari uang yang telah dikirimkan jadi misalnya kayak Mr. Laimer itu sering kirim misalnya seribu euro seribu euro itu kan uang untuk pengirimannya enggak banyak kok teman-teman lima puluh seribu euro itu paling lima puluh euro untuk biaya pengirimannya itu itu cuma tiga puluh yang lima belas itu untuk bank di sini itu sudah biaya pokok ya teman-teman dan sisanya itu uang untuk penukaran itu nah Mr. Laimer misalnya seribu ini biaya pengirimannya lima puluh ya dia kurangin jadi kirimnya cuma sembilan ratus lima puluh seperti itu jadi yang di Indonesia adik saya itu sudah menerima uang dalam bentuk rupiah dan tidak ada potongan sama sekali tetapi kalau Mr. Laimer misalnya mengirimkan uang seribu euro nih tanpa potongan yang harus membayar beban itu adalah adik saya yang di Indonesia berarti uang yang sepuluh yang seribu itu utuh nyampe di Indonesia misalnya enam belas juta utuh nyampe di bank di Indonesia cuma nanti sudah gitu itu kalau kita print nih kalau kita print buku bank kita itu nanti akan ada bebannya segini pengurungannya segini segini terus akhirnya uang yang masuk ke depositnya itu menjadi misalnya 15 juta 500 seperti itu jadi enggak 16 juta jadi yang 500 untuk beban itu tetapi kan itu sudah semuanya sudah disitu sudah masuk disitu kita enggak perlu tuh membayarkan ke orang ada orang yang tiba-tiba telepon ask untuk menerima uangnya if you want to receive the money you have to give you have to pay us kayaknya kamu harus memberikan kami uang penukaran sebesar ada yang enam juta ada yang empat juta ada yang lima juta yang saya bilang saya ambil kesimpulan penipuan itu karena uangnya sama-sama 20 pound sterling misalnya atau 20 ribu pound sterling sama-sama 20 ribu pound sterling ada yang dimintain lima juta ada yang dimintain enam juta ada lagi yang dimintain empat juta kan sudah kelihatan kalau ini penipuan gitu cuman kan kalau kalian yang tertipu yang mau ditipu itu kan satu orang jadi nggak bisa membandingkan sedangkan saya yang DM saya sudah puluhan orang saya bisa membandingkan jadi saya biasanya kalau ada orang yang DM saya seperti itu saya langsung ambil kesimpulan kamu tertipu walaupun mungkin seperti saya bilang tadi ya judgment atau apa ya penilaian saya itu kemungkinan salah ya teman-teman kemungkinan pacarnya benar-benar mau kirim uang tetapi ada tapi-nya teman-teman kalau kalian kenal dengan bule ini buat mbak-mbak kaula muda atau ibu-ibu yang punya anak-anaknya perempuan yang kemungkinan punya kepengen punya menantu bule seperti itu kebiasaan orang bule terutama orang orang Eropa yang asli orang Eropa seperti orang Austria asli orang Austria tidak akan pernah mengirimkan uang ke orang yang baru dikenal sebanyak itu kecuali benar-benar baru dikenal tetapi sudah ketemu memang mau dinikahin dan segala macam karena suami saya sendiri teman-teman suami saya itu termasuk lelaki atau pria yang berpenghasilan tinggi di Austria tidak sombong tidak pamit tetapi memang seperti itu kenyataannya suami saya termasuk pria atau lelaki yang berpenghasilan tinggi karena penghasilan dia bisa dibilang tiga kali lipat dari orang biasa di Austria tetapi untuk memberikan kayak hal-hal semacam itu itu kayaknya buat dia itu wow how can bagaimana saya bisa mengirimkan uang sebanyak itu ke kamu what for untuk apa dan segala macam kalau mungkin untuk beli tanah it's okay ya nanti kalau kita beli tanah nih kita jual nanti hasilnya akan kembali lagi ke suami saya juga gitu lah tapi kalau untuk orang yang baru dikenal untuk apa gitu apakah nanti dia akan saya nikahin sudah saya kasih uang seperti sebanyak itu enggak mungkin kalau dia pergi begitu aja kan kita juga bagaimana mau percaya kalau orang pinter bagaimana mau percaya itu gitu loh yang di Indonesia juga kalau kamu orang pinter bagaimana mau percaya itu mana ada orang laki-laki baru dikenal sudah mengirimkan uang sebanyak itu kayaknya itu impossible apalagi seorang bule seperti itu saya aja yang kemarin beberapa waktu lalu beli tas bermerek itu teman-teman itu saya bilang ke suami loh pak kalau sudah kamu belikan ini jangan belikan hadiah-hadiah lain untuk saya saya bilang gitu itu sudah terlalu besar untuk suami saya ya teman-teman karena sudah kasih hadiah itu untuk rumah untuk biaya makan dan segala macam itu sudah banyak sekali teman-teman nah ini orang yang baru dikenal tiba-tiba mau mengirimkan uang 10 ribu 20 ribu kan nggak masuk akal banget gitu itu bukan kulturnya orang bule sekaya-kayanya mereka mereka nggak akan melakukan itu kecuali kamu bertemu secara langsung kalau kalian bertemu secara langsung bisa jadi karena bisa jadi mereka itu bisa kita jadikan sugar daddy jadi kita minta uang ke mereka tapi imbalannya ya itu imbalannya seperti itu kalau orang yang sudah kayak gitu pantas kalau mengirimkan uang misalnya hai daddy gitu baby minta 10 ribu nih buat belanja nih kan sugar daddy nya kan pasti gaya tuh pasti berduet tuh nah langsung aja dikirim tetapi ya itu tadi sudah harus bertemu dan seperti itu hahaha teman-teman gitu jadi kalau belum ketemu masih di video call sudah mengirimkan uang itu fix penipuan teman-teman jangan percaya kalau mungkin boleh mengirimkan sebesar 500 euro atau 500 us dolar it's okay itu normal teman-teman mungkin kamu akan dikasih uang itu ah disini misalnya kayak untuk untuk Natal kamu nanti mau Natal atau kamu mau Ramadhan nih kalau orang Austria kan sudah paham apa itu Ramadhan ya Ramadhan itu maksudnya bukan bulannya Ramadhan sebenarnya teman-teman yang dimaksud orang di sini Ramadhan itu adalah termasuk juga Hari Raya Idul Fitri jadi mereka kalau mau ngasih hadiah misalnya ngasih kirim duit kayak suami Mr. Leimer dulu ke saya gitu saya bilang saya mau Lebaran Pak di Indonesia tapi kan saya sudah ketemu Mr. Leimer sudah mau jadi istrinya sudah apa ya sudah tunangan seperti itu itu saya bilang saya mau itu dikirimkan lah sebesar yang enggak banyak sebesar 500 euro seperti itu sudah cukup untuk saya Lebaran saya bagi-bagikan ke tante-tante saya seperti itu kan sudah cukup uang sebesar 500 euro itu tadi ya teman-teman tetapi untuk langsung 10 ribu itu Mr. Leimer are you crazy katanya gitu saya bilang pak disini banyak sekali orang yang tiba-tiba mengirimkan uang sebesar 10 ribu pound sterling papa saya bilang 20 ribu pound sterling you know papa saya bilang gitu ke Mr. Leimer ya coba sekali-kali kamu transferin aku kek uang sebanyak itu are you crazy katanya gitu itu gaji orang biasa disini harus kerja berapa bulan katanya gitu are you crazy katanya gila kah kamu kalau saya harus kirimkan ke kamu uang sebanyak itu yang enggak kamu butuhkan bener-bener kamu butuhkan yang bener-bener mendesak misalnya ada misalnya ada orang tua kita yang amit-amit ya perlu ke rumah sakit dan segala macam butuh biaya yang banyak seperti itu tapi walaupun kamu punya orang tua yang seperti itu kalau bule ini baru kamu kena ya enggak bakalan dapat uang sebanyak itu teman-teman enggak bakalan gitu loh it's impossible banget gitu kalaupun ada gitu satu dari satu juta orang atau satu dari satu miliar orang mungkin yang seperti itu ya nah tapi yang DM saya ini lho sudah puluhan yang terkena tipu dengan hal yang sama dengan apa ya dengan perkataan yang hampir sama mirip teman-teman jadi perkataannya juga hampir mirip seperti itu jadi saya bilang eh kok kamu ketipunya kok ketipunya orang-orang ini pada sering gitu loh jadi enggak hanya satu dua orang saja gitu puluhan puluhan ada loh bener ada yang DM saya itu lima puluhan orang mungkin lebih loh belum yang komen di video saya itu banyak sekali terus ada lagi yang penipuan hal yang lain kalau itu nanti saya jelaskan ke video yang berikutnya yang ini adalah khusus penipuan pengiriman uang secara online ya teman-teman yang lainnya yang lainnya nanti ada yang ngirimin kartu harus ngirimin kartu dan segala macam akan saya jelaskan mungkin kalau ada waktu saya bikin videonya kapan-kapan ini saya bikin videonya live ini biar saya bisa menjelaskan dengan panjang lebar dan biar banyak wanita-wanita disana itu yang waspada jaman sekarang itu adalah jaman digital ya teman-teman banyak sosial media dengan mudahnya kita gunakan dengan tarif internet yang sekarang itu semakin bersaing semakin murah karena semakin banyaknya apa ya pokoknya apa ya internet bukan tempat beli internet ya kayak channel internet apa itu namanya ya pokoknya kayak telekomsel kayak kayak gitu ya teman-teman itu kan banyak jenisnya tuh nah mereka kan bersaing untuk mendapatkan untuk yang lebih murah dan lebih bisa melayani dan segala macam jadikan sekarang semuanya bisa menggunakan internet apalagi di masa pandemi sekarang ini anak-anak kecil aja sudah harus secara online mereka sudah bisa apa ya menggunakan aplikasi dalam internet ini secara pintar apalagi generasi yang yang lebih muda itu kan lebih canggih ya teman-teman seperti itu jadi sangat gampang sekali untuk tertipu apalagi anak-anak muda yang baru lulus dari SMA misalnya atau baru kuliah diiming-imingin uang sebanyak itu ya siapa yang gak mau coba kayak kita itu kayak wow saya dikirimin uang sebanyak itu gitu merasa tersenyum sekali seperti itu tetapi akhirnya tetot kena tipu jadi harus hati-hati sekali lagi uang yang mau dikirinkan itu biasanya dalam jumlah yang sangat besar teman-teman uang Rp20.000 itu disini bisa kerja selama berapa bulan satu tahun untuk mengumpulkan uang Rp20.000 itu ya itu pun belum tentu terkumpul teman-teman satu tahun uang Rp20.000 itu kenapa mau dikasihkan secara cuma-cuma gitu loh ke orang lain gitu sekaya-kayanya orang tersebut pasti minta imbalan harusnya gak mungkin kalau cuman lewat online gitu aja imbalannya apa kalau lewat online kan gak bisa kan gak bisa kan jadi kan kayaknya itu eh sudah gak masuk akal itu gak logik sekali gitu kalau mu tapi ya itu itu tadi ya mungkin anak-anaknya masih muda wow saya mau dapat uang sebanyak Rp5.000 Rp5.000 US dollar mbak wow saya bahagia sekali saya merasa tersanjung sekali seperti itu kan nah nah masalahnya itu uang sebanyak itu itu kok bisa dikirimkan kalau kita belum ngasih apa-apa ke orang tersebut kan gak masuk akal gak logik banget seperti itu loh makanya saya bilang hati-hati untuk teman-teman semuanya atau pesan saya ini ya hati-hati kalau ada yang mengirimkan uang dalam jumlah yang sangat banyak itu sudah pasti penipuan teman-teman jadi fix itu adalah penipuan anda kena tibu atau kena scan dan biasanya orang yang sudah kayak gitu kalau kalian pintar misalnya seperti yang saya bilang tadi ya coba uang biayanya dipotong dari itu atau kalau sudah nyampe di Indonesia dipotong lah kalau ada orang yang telepon mbak kamu harus membayar sebesar 5 juta ya bilang aja gini ambil aja dari uang yang sudah tertransfer itu 5 juta sisanya masukkan ke rekening saya kan gampang ya seperti itu jawab aja pokoknya semuanya jawab aja seperti itu ya kalau ada teman-teman yang mau tertipu atau ada orang yang mengirimkan uang dalam jumlah yang banyak tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku manajer bank telepon ke kalian minta uang 5 juta 6 juta bilang aja mohon maaf saya tidak punya uang tidak punya uang sama sekali jadi kalau anda mau uang sebesar 5 juta potong dari uang kiriman tersebut dipotong aja sisa dari potongan itu baru masukkan ke akaun tetap saya ke rekening saya karena katanya itu ada yang ada yang ditunjukkan SMSnya ke saya itu katanya uangnya masih dibekukan kalau belum ditransfer uangnya sebesar 5 juta itu uangnya nggak bisa dicairkan lebih lama aja gitu ambil duitnya dari situ terus habis itu nanti transfer yang sisanya kan gampang ada yang saya suruh jawab seperti itu akhirnya dia diumpatin teman-teman diumpatin ditunjukkan jari-jarinya itu jari tengahnya gitu loh teman-teman karena nggak berhasil karena sudah saya ajarin nggak berhasil menipu ya ditunjukkan jari tengahnya ada loh ada yang ngumpatnya itu sampai saya mencurut ini teman-teman ada yang ngumpatinnya ada yang katanya pokoknya ngumpatin karena nggak berhasil nipu seperti itu saya ketawa sendiri terus bagaimana hasilnya mbak eh saya di itu mbak saya langsung di blog ada yang langsung di blog juga teman-teman lah itu kan penipu terus katanya mbak indra terima kasih karena mbak indra mau jawab DM saya ya itu tadi saya bilang saya sudah pernah pengalaman satu orang ketipu sampai 5 juta itu makanya setiap DM saya lah saya bilang oh jangan lupa follow Instagram saya ya dan follow dan subscribe YouTube saya ya saya cuma nggak ada imbalannya gitu nggak ada imbalannya gitu subscribe aja ke channel saya ya dan follow Instagram saya itu aja dapat kan tapi kalian sudah selamat gitu jadi untuk mbak-mbaknya yang sudah DM ke saya mudah-mudahan nanti bisa melihat video ini kalau sudah tayang karena saya bikinnya live seperti saya bilang tadi saya nggak mau ngedit motong-motong jadi walaupun nanti ngomong saya berlibet atau kok kayaknya tadi sudah ngomong mbak diulang lagi gitu pasti kalau pun tadi sudah ngomong saya ulang lagi tapi itu ada kelanjutannya teman-teman jadi nggak saya ulang 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 itu nggak ya so seperti itu teman-teman jadi untuk teman-teman mudah-mudahan tidak ada yang tertipu lagi smart-smart woman indonesian smart woman jangan sampai tertipu lagi seperti itu itu sungguh tidak masuk akal seperti itu sungguh tidak masuk akal kalau orang ngirimin uang sebanyak itu suami sudah jadi suami aja belum tentu ngirimin uang sebanyak itu apalagi ini belum suami kecuali yaitu tadi sugar daddy tapi sugar daddy harus ada imbalannya kalian harus tidur bareng sama dia dan segala macam baru uangnya nanti merudul gitu tapi sugar daddy kan nggak mudah kalau yang nipu itu kan fotonya masih muda-muda itu ganteng-ganteng muda-muda gitu kan kalau sugar daddy kan biasanya sudah umur seperti suami saya seperti itu sugar daddy dia joking ya bercanda ya teman-teman karena selisih saya sama suami saya itu ya itu tadi cuman 10 tahun kemasalah cuman 10 tahun dan saya mungkin kelihatan seperti ini karena orangnya kecil dan saya tadinya kurus jadi kelihatannya itu kayak muda sekali kalau saya gemuk seperti sekarang ini kan sudah kayak ibu-ibu seumuran saya teman-teman jadi seperti itu biar nggak panjang biar semua bisa di itu makanya tadi video di depan halo mbak gratu di spalo mbak gratu di spalo juga ketipu apa gimana ayo sekarang saya menerima ini percakapan ini nanti biar itu nanti biar itu ayo mbak gratu di spalo apakah tertipu atau bagaimana ayo kalau tertipu yang mungkin yang sudah masuk pernah masuk ke DM saya hehehe tapi bener-bener saya kasian sekali sebenarnya sama mereka yang tertipu seperti itu karena kalau saya bisa membantu mereka untuk tertipu untuk tidak tertipu kenapa enggak seperti itu tapi ya itu tadi saya memberikan namanya tidak saya cantumkan keseluruhan cuman saya kasih ini nil y a b c seperti itu karena skamer ya teman-teman skamer itu ada ada mereka mempunyai cincin lingkaran untuk menibu seperti itu jadi sebaiknya ya saya tidak cantumkan nama aslinya seperti itu saya cuman ceritakan kisahnya aja sebagai pelajaran untuk teman-teman seperti itu karena takutnya nanti di diancam atau bagaimana kan seperti itu jadi oh oh ada yang telpon saya siapakah ini suami saya halo papa saya live di channel youtube papa karena saya berbicara tentang menghubungan uang semalam seseorang berbicara lagi bapak jadi sekarang saya live video karena saya tidak ingin melakukan video dan kemudian cut 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 ini cukup terlalu jadi saya berbicara live sekarang tentang menghubungan uang sepuluh setelah teman-teman oh 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 hasilnya sudah ada teman-teman leo harus di karantina berapa week papa 10 hari jadi kita positif di karantina sepuluh hari teman-teman oh my god bagaimana ini sampai tanggal 24 aduh papa nggak boleh pulang and then who's going to shopping for me Tante but I'm meeting the people also he was not in contact with his Tante yeah but I'm in contact with Leo it's Leo but Leo don't have yeah but the clothes and things but the clothes and things both of you have to wear the mask at home also you have to wear the FFP too and Leo can wear the normal new one Leo has to do that at home oh my god katanya saya harus pakai masker di rumah teman-teman saya di karantina ini no kissing kissing Leo no kissing kissing mana Leo karena Corona 9 9 9 is really Leo ya papa sakyo no kissing kissing no nah nah can not kiss kiss you have to wear mask abang say abang cik cik also no no cik also no abang 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 kakiya ya 2 meter you have to sit there mama sit here you cannot come to mama ok so mama do want to get Corona Leo maybe no 2 meter distance ya mas ya 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 ok oh berarti saya harus pakai masker di rumah juga ya ampun ternyata positif teman-teman tantenya guru kindergartennya Leo eh susah eh that's what i talking i was live also before papa in my youtube i said this people some people they didn't want to do the vaccine but still sending the kids to kindergarten in the end everybody going to take the risk for that you know lucky i'm not working i'm stay at home it doesn't matter yeah ok 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 ah 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 ok 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 so you have to stay at home We have to make a lot of exchange, open the door. Open the door, Leo. Open the door, very big, Leo. Big, big. And you have to hand wash. Leo is very good. Leo, at home, even going to eat and everything, he always wash hands. He's a good boy. Yeah, too high. Yeah, too high. Me, of course, every time I do that, but you open it very big, sayang. Oh, jadi seperti itu, positif, ada yang positif. You're wise, Papa. This is so irritating. Mama, I'm not touching, Mama. Okay. I'm not touching. You're not touching? Yeah. And, and I have to do that for how many days, Papa? 10 days. Oh. For 10 days I have to do that? 24. 24 I have to do that? 24 hours also I have to do that? Oh my God. 24 jam harus pakai masker di rumah apa enggak? Ha? 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 And always make sure the video, Leo. Okay. Okay. So I will get ready everything now. Okay. Okay. Dadah. Dadah. Hahaha. Mr. Lionel. Oh, you know who's here? No, Leo. Nine. Nine. Mama keep you masker, okay? Leo harus pakai masker. Mama juga. Ternyata positif, teman-teman tantanya di sekolahan. Eh, tahu gitu, Leo, enggak saya kirim ke sekolahan ya. Ah, silimi. Dua minggu yang lalu, pas saya kirim Leo ke sekolahan itu enggak ada apa-apa di sekolahan, teman-teman. Aman. Makanya saya kirimkan Leo ke sekolahan. Pas saya sudah kirimkan Leo ke sekolahan, karena banyak juga anak yang ke sekolahan, mulai dari Senin kemarin atau minggu kemarin itu sudah ada beberapa anak yang pergi ke sekolahan, kira-kira sudah ada 10 anak yang pergi ke sekolahannya Leo ya. Yang tadinya cuma tiga orang, empat orang seperti itu, sudah banyak. Nah, mungkin karena itu juga, tapi kan bisa dibilang, ya tapi banyak juga yang pas lockdown itu membandel itu juga banyak, teman-teman soalnya. Itu tadi loh, masalahnya. Tapi masih mengirimkan anaknya ke sekolahan, sekarang kayak gini repot. Repot. Harus karantina. Saya mau belanja pun jadi takut kan, takut nyebarin ke orang atau bagaimana. Ya itu tadi kan kita, imun sistem kita kan kuat kebal ya, teman-teman. Tetapi kan virus ada di kita, pindah ke orang lain atau bagaimana kan, kita enggak tahu itu kan. Untungnya saya sudah divaksin setidaknya kan, enggak. Kasian Leo itu. Nah, sudah teman-teman, saya mau menyiapkan dulu. Leo dan itu pakai masker dan segala macam. Nanti saya bikin videonya aja ya. Oke dadah teman-teman, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jadi, biar enggak ada yang tertipu lagi, oke. Dadah, doakan kita ya teman-teman. Semoga kita enggak, enggak kena corona. Semoga cuma karantina aja gitu. Doanya ya teman-teman. Dadah. 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 Dadah.